Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Umar Rido, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangkaraya Kali ini kita akan berbicara mengenai organisasi Banyak orang saat sekarang ini mengatakan organisasi itu Hanyalah satu beban dan tekanan bagi setiap individunya Bahkan, orang-orang tersebut hanya mengatakan organisasi Berarti kan, organisasi ini hanyalah tempat bersenang-senang Tanpa memikirkan bahwasannya banyak sekali amanah, baik sekali tanggung jawab yang harus dilakukan Yang mana itu telah dilembangkan pada dirinya masing-masing Padahal, sesungguhnya, organisasi itu merupakan tempat Gimana kita mengembangkan diri kita sendiri Mengembangkan segala bakar-bakan yang kita miliki tanpa kita ketahui itu sendiri Serta menunjukkan, gimana, apa sih yang kita miliki Dan apa sih yang bisa kita perbuat bagi orang lain Jadi, disinilah kita akan membahas dan berbicara Mengenai, sebenarnya, organisasi itu adalah seni Dapat kita berkarya, dapat kita menunjukkan segala hal Yang ingin kita lakukan selama ini Maka itu kita bahas sekarang, yaitu art of organization Yaitu, seni dalam organisasi Di dalam seni, dalam organisasi, banyak sekali aspek hal yang bisa kita ketahui dalam segi ini Yaitu, memang dari pengetahuan tersendiri, seni itu banyak sekali Tapi dalam hal ini kita ambil satu poin Poin pertama, yaitu bekerjasama Bekerjasama memang, kita melakukan segala hal Merencanakan segala hal dengan bersama-sama dengan orang lain Dengan teman-teman kita Tapi, kita memperhatikan dulu yang pertama With whom, dengan siapa kita bekerjasama Apakah orang yang kita ajak bekerjasama itu Sesuai dengan diri kita Apakah karakternya itu sesuai dengan organisasi atau bidang Yang kita jalankan sekarang Maka itu penting sekali Orang-orang yang kita ajak itu Kita perhatikan Apakah orang-orang tersebut sangat bertolak belakang dengan diri kita Apakah sesuai atau sangat kooperatif dengan diri kita Maka dari itu akan tercapai tujuan bersama Tujuan yang sangat maksimal Serta goals nanti yang akan kita bahas Atau hasil dari perencanaan Serta tujuan yang ingin kita capai Selain itu Perlu sekali kita mengidentifikasi karakter dari kawan-kawan kita itu Dari rekan-rekan kerja kita itu Maka dari itu, inilah yang dimaksud dengan kita perhatikan Dengan siapa kita bekerjasama Oke, selanjutnya job desk Maksudnya disini adalah Disinilah kita akan atau job description Atau kita disini menjelaskan Apa sih bagian atau pekerjaan dari rekan-rekan kita tersebut Barulah disana Mereka akan mengerti apa yang akan mereka kerjakan Barulah kita disini mengerti Yaitu apa sih SOP Atau standar mereka nanti bekerja Agar nanti segala hal Yang mereka lakukan itu Tidak melewati batas Atau sesuai dengan standar mereka bekerja Setelah itu Kita berbicara goals Atau apa sih yang akan kita capai nantinya Apa sih yang akan kita cetak Cetak atau kita capai Dalam perencanaan kita itu Nah, barulah disini kita akan jelas Dan melaksanakannya nanti Yaitu Yang pertama Ada namanya smart Atau yang pertama itu Kita membuat goals kita itu Atau tujuan kita itu secara spesifik S-nya dulu S-nya spesifik Agar nanti kita lebih terarah Mencapai tujuannya Tidak ngambang Dan tidak di luar dari perencanaan kita Oke Oke Untuk goals itu sendiri Setelah kita memperhatikan spesifik Spesifiknya Barulah kita memperhatikan yaitu Assurable Apakah itu akan sesuai Dengan apa yang kita rencanakan Yang setelah itu yaitu actionable Ketika kita melaksanakan Atau aksi Terhadap rencana-rencana kita Setelah kita rencanakan sebelumnya Setelah kita perhatikan Kemudian yaitu relevan Apakah masih relevan Tujuan yang kita buat tersebut Seperti apakah masih relevan Pada saat sekarang ini Apakah sesuai Dengan visi-misi Dan tujuan Di organisasi kita masing-masing Terus kemudian Yaitu Time of goal Apakah masih sesuai Pada saat sekarang ini Program yang kita laksanakan itu Yang kita canangkan tersebut Masih sesuai dengan waktu Dan zaman sekarang Oke Selanjutnya Setelah kita menentukan goals kita Di dalam organisasi Kita sepertikan dulu Ada prinsip yang perlu kita tanamkan Bersama-sama Yaitu Namanya POACE Yaitu P tersendiri Adalah Planning Yaitu rencananya Maka itu kita Mempersiapkan rencana itu Secara matang Sebelum Kita sampai ke tab-tab berikutnya Yaitu yang kedua itu Organizing Atau kita membagian Di rekan-rekan kita Di organisasi tersebut Oke Selanjutnya Yaitu setelah kita melakukan Organizing Baru kita lanjut ke Actuating Kita harus fight Di dalam perencanaan kita Kita harus semangat Melaksanakan segala perencanaan kita Selanjutnya adalah Controlling Kita mengendalikan disini Segala hal yang telah kita catat Telah kita rencanakan Barulah kita bisa Mengkontrol Atau mengendalikannya Baik itu mengendalikan Kawan-kawan kita Rekan-rekan kita Baik Jadi kita sendiri Atas tanggung jawab kita miliki Barulah kita bisa Mengevaluasi Selanjutnya Evaluation Disinilah kita bisa Mengevaluasi Segala Segala hal yang kita Lakukan Sebelumnya Baik itu dari Planning Sampai Controlling Disinilah kita bisa Mengevaluasi Bahkan Ada juga beberapa pendapat Bahwasannya Di setiap Langkah-langkah tadi Kita selipkan Setelahnya itu Evaluasi Seperti setelah planning Kita evaluasi lagi Apakah Planning kita itu Sudah sesuai Atau sudah benar Dan juga Ketika melakukan Actuating Organizing Kita juga bisa Memiliki evaluasi Di setiap Langkahnya Di dalam evaluasi ini Apa sih yang perlu kita Perhatikan Sebenarnya itu ada Tiga aspek Yaitu Performance Terus ada event Terus ada fun Maksudnya Disini adalah Kita intinya itu Melihat secara keseluruhan Apakah Yang telah kita Lakukan sebelumnya itu Dari perencana Sampai controlling itu Sesuai dengan Apa yang kita harapkan Barulah kita Kemudian melihat Feedbacknya Feedback dari Yang kita lakukan Sebelumnya Apakah Feedbacknya itu Membuat kita Menjadi termotivasi Selanjutnya Atau Sepalingnya Apakah Segala hal yang kita Lakukan sebelumnya itu Membuat kita Semakin down Atau tidak terpacu lagi Untuk meningkatkan Kinerja kita Atau kualitas Setiap Di kinerja kita itu Jadi Itulah yang dimaksud Dengan art Of organization Itu Disinilah kita bisa Berkarya Disinilah kita menikmati Indahnya seni tersebut Kita Di organisasi pun Juga bisa Berkarya Bahkan Gak bisa kita Pengkuri juga Setiap orang itu Perlu Hiburan Perlu Yang namanya Yang membuat mereka itu Senang Yang membuat mereka itu Bahagia Dan disinilah Maksud dan tujuan Berorganisasi Tidak memberi tekanan Kepada orang lain Tetapi Memberikan Suatu hal yang berkesan Suatu hal yang bisa Menghibur hati Dan kebahagiaan orang lain Sekian Terima kasih Oke Disini Banyak kesan saya Terhadap LKMM Nasional kemarin Yang utangnya itu Mungkin Kauan-kauan Di sana Kauan-kauan Di peserta LKMM Nasional kemarin itu Lebih banyak yang Kreatif Banyak idealis Kritisnya Juga bisa Memancing diri saya Tersendiri Memancing diri saya Untuk Lebih kreatif lagi Lebih kritis lagi Dan Di segi acaranya juga Saya tertarik Sama Beberapa Kegiatannya Yang membuat Khas Di LKMM Nasional kemarin Itu ada beberapa sesi Yang menunjukkan Dan mengajarkan Kepada pesertanya Yaitu Apa sih Realnya Selama pemimpin Bersikap Berpendapat Serta Berpakaian pun Juga ditunjukkan kemarin Di sana Yang membuat saya Sangat terkesan Di LKMM Nasional Di Bungkulu kemarin Harapan dan pesan saya Terhadap kegiatan RKMM Nasional Yaitu Semoga Selalu terlaksana Di setiap tahunnya Untuk Kegiatan-kegiatan Itu Lebih Meningka lagi Lebih kreatif lagi Untuk panitinya Juga Lebih Kreatif juga Terus Harapan Pada peserta Peserta selanjutnya Yaitu Biar Lebih Terpacu lagi Dengan segala Kreatifitas Yang telah disusun oleh panitinya Baik itu dari OC-nya Maupun SC-nya Sendiri Dari SMKI Terus Pokoknya Semangat terus Untuk SMKI LKMM-nya Terus Harapannya Semoga Menjadi Jalan kita Untuk mencapai tujuan bersama Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!